Kegiatan bimbingan teknis kader PKK sekecamatan Bungur yang digelar oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD untuk POKJA I, POKJA II, POKJA III, dan POKJA IV turut berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis kemarin tersebut mengambil tempat di Pendopogalu, Bastari, Rantau Baru. Retno Dwi Hastuti sebagai camat Bungur menanggapi dengan baik dilaksanakannya BIMTEK kali ini. Ia menyampaikan semoga selain ajang silaturahmi, pertemuan kali ini juga semakin menambah pengetahuan para kader PKK desa. Pesannya untuk para peserta supaya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan kader BIMTEK PKK sekecamatan Bungur. Mudah-mudahan melalui BIMTEK ini selain sebagai ajang silaturahmi juga menambah wawasan para kader PKK desa. Ya, mungkin adakah pesan-pesan dan harapannya, Bu? Pesan dan harapannya mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa dilaksanakan dan diikuti dengan baik sehingga bisa meningkatkan wawasan kita semua. Rahmadi sebagai Kepala DPMD Kabupaten Tapin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pihak pemerintahan desa telah menganggarkan kegiatan untuk bimbingan teknis kali ini. Ia sebagai Kepala Dinas yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan harapannya agar kepengurusan tim penggerak PKK di desa akan semakin lebih baik. Selain itu, diharapkan pula agar tim PKK Kecamatan bisa semakin aktif untuk menambah kegiatan karena seyogianya PKK Kecamatan akan membina para kader PKK desa. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BKA di Kecamatan Bungur seluruh desa yang ada di Kecamatan Bungur yang telah menganggarkan yang telah mau merubah mau ingin merubah ke arah yang lebih baik untuk pelaksanaan kegiatan tim penggerak PKK di desanya masing-masing. Harapan ini juga tentu berbanding lurus dengan apa yang telah kita lakukan. Artinya, ketika ini kegiatan sudah kita laksanakan harapan di kedepan kepengurusan tim penggerak PKK di desa-desa menjadi lebih baik.